Kalau dikasih, gak perlu syukur Ya sekali-kali terima kasih mas Masya Allah, mudah-mudahan rizki lancar Jarang itu keluar Tapi coba Kurang sedikit Ya cuma segini Langsung masya Allah Lianna kunna In u'titunna lam tashkurna Wa in Kemudian Wa in ubtunitunna lam tashmirna Kalau kamu diuji gak sabar Dan yang terakhir Kalau kamu dihalangi Mengeluh Nah itu kurang sedikit aja Nah ini diajarkan Ini Walaqad atayna nuqmanal hikmat Anishkurnillah Wa man yashkur fa innama yashkur li nafsih Wa man kafara fa innallah ghaliyun hamid Nah yang kedua Menanamkan tentang bahaya Menyekutukan Allah Kita tanamkan Wa inqana nuqmanul ibnihi Wah huwa ya'iduhu Ya bunayya la tushrik billah Inna shilkanadul mun'azim Ini kita tanamkan dengan berbagai macam cara Kalau orang itu bertauhid Masya Allah Lihat kisahnya Bulan Bulan zaman dahulu Fakta sekarang Fenomena kesyirikan di tengah masyarakat Seperti ini Terus berikutnya Karena jamnya sudah Berbuat baik kepada orang tua Nah kenapa pak? Karena nanti akan ngajari asal usul Masya Allah Orang tuamu ini sebab wujudnya kamu loh Memang Allah Sebab terciptanya kamu Orang tua Sebab terwujudnya kamu Nanti ada kaitannya ke sana Makanya Di akhirnya dalam firman Allah Waliwal ilayyal masyir Kepada ku Kalian akan kembali Kenapa? Karena yang tidak bersyukur sama manusia Tidak bersyukur sama Allah Anak dilatih syukur sama manusia Terdepan orang tua Makanya sering saya katakan gini bu Kalau nyileksi karyawan Apalagi jodoh anak kita Dua aja gak usah banyak-banyak Hubungan dia sama Allah lewat sholat Hubungan dia sama orang tua Udah gak usah banyak-banyak Karena itu indikator Paling fundamental Untuk nerka baik Tidaknya orang Masya Allah Amat orang tuanya gimana nih? Oh Ibu-ibunya sayang banget Amat bapaknya Masya Allah Perhatian banget Sakit sampai Dibilai absen Untuk ambil cuti Karena nunggu orang tuanya Wah ini wis Mantuku banget Pokoknya udah Lipat-limpuk licoh Jangan sampai ditolak Kan gitu Indikator Nah berikutnya Tegas memegang prinsip agama Orang tua yang menyimpang Barakali masih non muslim Kalau mengajak kepada agama Selain tawahid Ditolak dengan baik Tapi pergaulan duniawi Tetap dibangun secara api Wasohibuhuma Fiddunya ma'rufa Itu Masya Allah Wattabi sabila man anaba ilaya Berikutnya nih Mendidik agar terus Diawasi oleh Allah Waskat Diwalasi oleh malaikat Anak itu gitu bu Jadi jangan sekarang ini Ah karena kepala sekolah Karena orang tua Nanti kalau gak ada orang tua Melakukan Melanggar Kalau gak ada guru Kepala sekolah Melanggar Tapi kalau Allah ya bunaya Kurang gak lebih Malikat yang ada di langit Apalagi kamu sekarang Gak sholat Diketahui Allah Nipu Diketahui oleh Allah Bohong Didengar oleh Allah Gak cucu Diketahui oleh Allah Nah ini akan terbangun Keyakinannya dengan baik Berikutnya Membiasakan sholat anak dan Sabar Sholat dan sabar ini Masya Allah Ya Karena itu fondasi utama Praktik untuk Mengimplementasikan Tauhid Makanya pak Bu Sholat itu Implementasi Tauhid dalam ranah Realita Makanya Kalau kita lihat Sholat itu dari awal Sampai akhir Tidak lain Tidak bukan Melainkan Mencoba untuk Menerjemahkan Tauhid dalam diri Seseorang Allahu Akbar Sampai Allah Laman Hatta Wa'id semua Subhano Rabi'il A'la Subhano Rabi'il Adhimi Masya Allah Wasbir Anak itu dilatih sabar Syukur Sabar Wasta'inu bisabri Wasolah Mintalah bantuan kepada Allah Dalam seni Sabar dan sholat Terus ditanamkan Sehingga anak tersebut Akan Kokoh Di dalam Kehidupan ini Karena sabar itu Masya Allah pak Sabar itu berat Tidak ada yang bisa Memanggul Kecuali akal sehat Kata para ulama Nah terakhir Mengikis Perilaku sombong Dan angkuh Anak itu Kadang-kadang kan Suka Sombong Membanggakan Orang tuanya Statusnya Ini ditepis Wala Tusa'ir Khadda Kalin Nas Wala Tamsi Fil Ardi Maraha Inna Allaha La Yuhib Kulla Mukhtalin Fakhur Mukhtal itu Dari Kalimat Khail Orang sombong Itu digambarkan oleh Allah Seperti kuda Yang tidak pernah bisa nginjek tanah Masya Allah Mukhtal Dari kalimat khail Sombong Nah ini Waksid Menanamkan rendah hati Terakhir Waksid Fimasyik Kalau jalan Teratur Tertib Sopan Santun Senyum Sabar Salam Sapa Waktud Min Sautik Omongannya Suaranya Terakhir Terakhir Proses Menanamkan Tauhid Prosesnya Gini Bu Senantiasa Mendoktrin Dan Menanamkan Ketauhidan Dan pentingnya Ibadah Pada anak Kepada Allah Itu Ditoktrin Terus Solat Kalau sekarang Dimana Jadikir Kalau dapat Nikmat Syukur Hidup itu Yang sahabat Ditoktrin Terus Lewat Apa Kisah Dakwah Para Nabi Dalam Mendakwakan Tauhid Itu Dikisahkan Kan 25 Tidak Main Main Di dalam Quran Itu Sekali-kali Bercerita Diambil Ibrohnya Nabi Zakaria Gimana Yahya Gimana Dua Talkin Kalimat Tauhid La Ilaha Ilallah Itu Terus Ditalkinkan Bahkan Itu Terbawa Sampai Nanti Meninggal Dunia Mengucapkan La Ilaha Ilallah Yang ketiga Menanamkan Rukun Iman Dan Rukun Islam Sejak Dini Bahkan Sejak Kecil Sejak Umur Tika Itu Sudah Dihafalkan Rukun Rukun Iman Ada 6 Terus Kemudian Diselaskan Satu Persatu Islam Ini Rukun Islam Juga Begitu Empat Jangan Biarkan Pikiran Anak Terbiasa Dengan Kesirikan Contoh Mah Itu Nomor 13 Sial Kan Nah Itu Langsung Diluruskan Gak ada Nomor Sial Yang Sialan Itu Cuman Satu Yaitu Apa Yaitu Apa Loh Enggak 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 Jadi Jadi Umat Dulu Yang Menentang Para Rasul Para Nabi Dalam Surat Yasin Menganggap Nabi Nabi Itu Sial Sialan Yang Sial Itu Adalah Pelanggaran Kalian Penistaan Kalian Terhadap Tauhid Ketidak Patuan Kalian Kepada Allah Dan Ketidak Baktian Kamu Kepada Allah Subhanallah Itu Sial Makanya Tanamkan Urgensi Dan Esensi Tauhid Ditanamkan Pentingnya Tauhid Allah Allah Itu Kalau Bersama Kita Melindungi Kita Terus Memberikan Satu Kebaikan Supply Bantuan Pertolongan Masya Allah Kita Itu Akan Kuat Yang Gitu Enam Terakhir Biasakan Anak Bergantung Kepada Allah Pada Setiap Kesulitan Dan Permasalahan Tiap Ada Masalah Suruh Kembalikan Kepada Allah Suruh Minta Sama Allah Ada Ujian Udah Kamu Sekarang Sholat Yang Rajin Tahajud Kalau Bisa Minta Sama Allah Supaya Lulus Ujiannya Gitu Jangan Malah Ya Kasian Jangan Dibangunin Ya Sholat Nantikan Ujian Ya Allah Sejak Kapan Sukses Ujian Tidak Sholat Itu Malah Disuruh Sholat Tuh Anaknya Main HP Dibiarin Udah Next Sudah Selesai Silahkan Pulang Gak Apa-apa Dan Saya Juga Udah Capek Dan Bapak Ibu Sekalian Jakin Juga Sudah Bosan Ngelihat Saya Dan Karena Tidak Ada Pertanyaan Maka Tidak Perlu Dijawab Ada Yang Tanya Enggak Oke Ada Sepuluh Menit Silahkan Bertanya Saratnya Satu Jangan Susah Susah Dua Bahasanya Simple Padat Ya Silahkan Ini Lep 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 Di Estafet Aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Untuk Waktunya Ahwan Ustadz Kalau ini Agak di luar tema Ya Mengingat Sekarang yang Biaya kuliah Yang sangat Tinggi itu Kami Kemaren Ada Sudah berbicara Dengan anak Ini Untuk Menawarkan Anak Gimana Untuk Melanjutkan Ke Umul Kuro Atau Di Sekolah Di Arab Gitu Dan Alhamdulillah Anak Juga Ya Insyaallah Mau Karena Mungkin Nanti Insyaallah Bahasa Arab Juga Kepakai Gitu Nah Dari IHBS Ini Apakah Ada Fasilitas Untuk Melanjutkan Terima kasih Ustadz Assalamualaikum Alhamdulillah Masyaallah Kemarin Komunikasinya Bagian Bidang Luar Negeri Sukses Jadi Kepala Bagian Penyelenggaraan Mulazamah Di UIM Akan Mau Hadir Di Apa Namanya Di Wisuda Anak Anak Kita Insyaallah Bersama Ketua Bidang Penerimaan Mahasiswa Masyaallah Jadi Bahkan IHBS Mau Dijadikan Percontohan Untuk Dauroh Bersertifikat Yang 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 Dijamin Bisa Masuk Kesana Itu Ya Dan Makanya Nanti Akan Ada Sosialisasi Dari Kepala Sekolah Jadi Nanti Habis Pasca Wisuda Siapa Yang Mau Minat Ke Medina Ke UIM Akan Langsung Dauroh Sama Beliau Langsung Dapat Sertifikat Dan Pengalaman Ada Dauroh 15 Itu Sampai Yang Lolos 13 Dari 15 Itu Tapi Meskipun Begitu Kita Dapat Cata Setiap Tahun Itu 4 Sampai 5 Orang Ya Golden Tiketnya Itu 5 Orang Dan Itu Semua Yang Nyeleksi Saya Dan Hafal Ya Rata-rata 30 Cus Untuk Tahapan Pertama Ini Saya Tidak Meloloskan Kecuali Yang 30 Ya Nanti Kalau 20 Masih Coba Kita Pertimbangkan Terus Bahasa Arab Lancar Jadi Bahasa Arab Lancar Alhamdulillah Yang Tahapan Pertama Lima Sudah Di Sana Dan Menjadi Senior Kakak Kelas Yang Masya Allah Sayang Mumpuni Dan Perhatian Bahkan Sudah Menyiapkan Langkah Langkah Untuk Menyambut Membina Adik Kelasnya Ya Insya Allah Mudah-mudahan Akan Lebih Baik Kesana Nah Untuk Putri Nah Nanti Juga Ada Deuroh Ada Deuroh Dua Minggu Sekali Eh Dua Minggu Sekali Dua Minggu Disana Dengan Biaya Kurang Lebih 42 Dua Minggu Disana 42 Dan Dapat Dapat Belajar Yang Dua Bulan Itu 62 An 60 An 60 An Itu Selama Dua Bulan Jadi Anak Bapak Ibu Sekalian Nah Kalau Putri Plus Bapaknya Nganter Nanti Kita Coba Siapkan Apa Namanya Rekayasa Dananya Karena Disertai Makhrum Putri Itu Nanti Sekalian Paket Berapa Begitu Insyaallah Yang Penting Bapaknya Siap Ngelandang Aja Disana Yang Penting Beli Tiketnya Tiket Kan Cuman Kalau Saudi Airline 16 Sudah 16 Seribu Pulang Balik Sudah Nah Disana Nunggu Sudah Selesai Yaitu Ikut Ngelandang Disana Di Tanah Suci Ngelandang Mulia Itu Makan Juga Ngemis Ngemis Masyaallah Banyak Yang Ngasih Itu Ya Ikut aja Di belakang Bang Lades Itu Di Masjidil Haram Masjid Nabawi Sambil Pinjem Seragamnya Kan Modal Cuman Sapu Cukup Sapu Aja Udah Dapet Insyaallah Buat Makan Sehari Paling 15 Real Jadi Itu Dan Kalau Mula Zaman Sampai Tiga 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 Bulan Kita Insyaallah Bisa 90 Sembilan puluhan Ya Itu Tiga Bulan Di sana Anak-anak Dan Yang ikut Program itu Dapat Sertifikat Insyaallah Penguat Untuk Daftar Ke Uib Ke Toibah Kalau Perempuan Toibah Jadi Perempuan itu Alhamdulillah Ada Kurang lebih 45 Universitas Di Saudi Yang Siap Untuk Dimasukin Lulusan Lulusan IHBS Dan IHBS Sudah Dikenal Di sana Dan Insyaallah Ini adalah Yang memberikan Rekom Juga Ini bagian Akreditasi Di Medina Silahkan Bahkan Sekarang Satu Website Untuk Semua Universitas Ibu Bapak Bisa Nginput Ke Yadrus Ada Website Namanya Yadrus Itu Tinggal Nginput Bahkan Jangan Cuman Daftar Satu Daftar Sampai 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 Nanti Bisa Diterima Disini 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 Nah Yang Paling Favorit Disana Itu Nurah Nurah Itu Khusus Universitas Perempuan Semua 200 ribu Maasiswi Semua Perempuan Nah Atau Dicidah Itu Diking Abdul Aziz Nanti Bapak Ibu Bisa Memasukkan Putera Putrinya Diking Abdul Aziz InsyaAllah Sambil Umroh Cidah Kalau Tidak Bisa Masuk Di Um Umbamanya Umul Qura Mekah Uim Medina Tayibah Medina Kalau Tayibah Itu Hadap Depan Dengan Uim Jamiatul Islam Medina Nah Apakah Sekolah Kita Memfasilitasi Bahkan Kita Sudah Mendapatkan Akreditasi Ya Kita Mendapatkan Pemeliharaan Perawatan Langsung Dari sana Jadi Silahkan Bapak Ibu Sekalian Koordinasi Dengan Kepala Sekolah Atau Dengan Kepala Bidang Pendidikan Pak Ustadz Zaki Ya Itu Ada Ada Lagi Yang Tanya No Fagol Mungkin Dari Ikhwan Bawa Bapak Berarti Tenang Semua Ibu Sudah Tenang Kan Ya Tidak Tenang Berarti Silahkan Silahkan Ini Ibu Ini Ibu Di Estafet Bercepat Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Ustadz Selalu Sehat Dan Dalam Lindungan Allah Ta'ala Menarik Sekali Apa Yang Disampaikan Ustadz Yang Ingin Anda Tanyakan Terkait Dengan Setelah Anak-anak Lulus Dari Pesantren Ustadz Bagaimana Cara Membentengi Akidah Anak Agar Tetap Lurus Ustadz Ketika Anak Misalnya Diterima Di PTN Gitu Kan Dengan Beragam Akidah Yang Disana Dengan Pergaulan Yang Seperti Itu Bagaimana Cara Membentengi Anak Agar Akidahnya Tetap Lurus Itu saja Ustadz Sukron Jazakumullah Khairan Caranya Kita Harus Banyak Komunikasi Kita Harus Masuk Kedalam Dunia Mereka Kita Juga Harus Banyak Memantuk Akun Akunnya Kita Juga Harus Mengkomunikasikan Dengan Teman Temannya Karena Dia Pasti Punya Klub Punya Gang Nah Itu Kita Banyak Komunikasi Dengan Mereka Dengan Cara Seperti Itu Insya Allah Kita Akan Bisa Mengontrol Dan Juga Yang Sekolah Umum Disuruh Untuk Ikut Kajian Alhamdulillah Ada Beberapa Sandri Yang Ketika Anak Tablet Ke Lampung Itu Masih Bisa Hadir Di Ada Dua Negeri Unila Sama Apa Satunya Lampung Unila Sama Etera Itu Disana Terus Kemudian Ke Jogja Kadang Di UGM Masih Ada Ini Tergantung Orang Tuanya Pada Akhirnya Bapak Ibu Karena Sekolah Tidak Akan Bisa Mengontrol Secara Intensif Paling Juga Lewat Alumni Lewat Sekarang Jaringan Jaringan Mereka Tetapi Kita Sudah Hampir Sulit Secara Intensif Yang Bisa Intensif Adalah Orang Tua Dan Bahkan Masya Allah Ada Yang Sudah Kemarin Ada Yang S2 Ke Inggris Itu Masya Allah Karena Orang Tuanya Mepet Terus Meskipun Dia itu Sudah Bekerja Sudah S2 Di Inggris Tapi Masya Allah Masih Bisa Terjaga Karena Orang Tuanya Bahkan Ada Yang Masya Allah Dari Lulus SMA Setahun Langsung Kahwin Sekarang Anaknya Sudah Empat Itu Alumni Pertama Anaknya Sudah Empat Itu Kemampuannya Untuk Menjalankan Alat Berat Itu Sampai Diandalkan Oleh Perusahaannya Kadang Dikirim Ke Emirat Ke Ini Jadi Artinya Mereka Orang Tuanya Dan Masih Terjaga Karena Orang Tuanya Itu Masya Allah Karena Orang Tuanya Itu Konsisten Orang Tuanya Yang Jaga Orang Tuanya Komunikasi Ya Saya Kira Itu Ya Ada Lagi Taib Ke Bapak Ibu Ya Ya Mic Di Situ Ya Boleh Dibawa Pulang Juga Mic Nggak Apa Silahkan Assalamualaikum Ustadz Iya Semoga Allah Memberikan Kesehatan Dan Keberkahan Selalu Buat Ustadz Dan Keluarga Izin Bertanya Ustadz Saat Ini Saya Pribadi Khususnya Anaknya Kelas 1 SMA Dan Mau Naik Kelas 2 SMA Dan Di Kelas 1 SMA Anaknya Itu Mengikutin Kelas Takhosus Itu Ustadz Dan Kemudian Pada Saat Dia Mau Kelas 2 SMA Dia Kan Harus Diharuskan Memilihkan Memilih Dia Mau ikut Takhosus Atau Umum Nah Pada Saat Sekarang Dia Menyatakan Ke Saya Kalau Dia Sudah Jatuh Cinta Kepada Ilmu Syariat Yang Diajarkan Takhosus Tapi Di Satu Sisi Dia Bilang Juga Tapi Aku Juga Pengen Tahu Lebih Banyak Ilmu Umum Dia Bilang Gitu Dan Akhirnya Dia Bilangnya Ke Saya Saya Dipilihkan Sama Ibu Aja Nanti Saya Pokoknya Samina Wata Nah Dari Situ Saya Harus Memilihkan Apa Buat Anaknya Ustadz Saya Sendiri Bingung Gitu Karena Apa Yang Terbaik Buat Anaknya Diserahkan Ke Saya Gitu Kini Bapak Ibu Pertama Taksus Itu Merupakan Satu Kegiatan Ekstra Taksus Itu Bukan Jurusan Sehingga Tidak Bertentangan Anak Taksus Untuk Tetap Menekuni Jurusannya Yang IPA-IPA Yang IPS Makanya Disini Tinggal Kita Mencoba Untuk Skala Prioritas Kalau Agama Itu Kan Pondasi Yang Mau Enggak Mau Umum Itu Adalah Tambahan Yang Tidak Boleh Kita Elakkan Karena Anak Harus Bisa Menguasai Ilmu Umum Yang Relevan Dengan Masa Hidupnya Relevan Sekarang Sudah era Disrupsi Sekarang Sudah era Revolusi Industri Bahkan Bukan Ford Tapi Sekarang Sudah Five Bukan Nanti Tahun 2045 Sudah Sik Jadi Anak Anak Juga Harus Kita Bekali Gak Bisa Enggak Maka Anak Harus Kita Bekali Teknologi Yang Relevan Ilmu Pengetahuan Yang Relevan Dengan Masa Hidupnya Karena Kita Semua Kita Tidak Akan Hidup Pada Zaman Mereka Mereka Juga Akan Mengalami Hidup Tidak Zaman Kita Kita Berbeda Gaul Kalau Bapak Kita Julukannya Apa Gen Apa Gen Kan Nggak Ada Julukannya Sekarang Gen Millenial Ada Gen Z Apa Bapak Julukannya Bapak Ibu Nggak Ada Nggak Ada Status Hidup Itu Kan Gitu Anak Kita Ini Millenial Anak Gen Z Coba Bayangkan Fenomena Yang Membuat PR Kita Sekarang Yang Menjadi Viral Anak Gen Z Banyak Yang Anggur Sampai Menyentuh 10 Juta Kenapa Apakah Ketersediaan Lapangan Kerja Kita Tidak Bisa Mengikuti Kemampuan Mereka Ini Jagan Menyalahkan Mereka Aja Jangan Menyalahkan Mereka Karena Mereka Itu Cukup Canggih Di Dalam Masalah IT Canggih Menguasai Dalam Teknologi Ternyata Ketersediaan Lapangan Kerja Masih Manual Yang 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 Mereka Tidak Ada Semangat Untuk Kerja Apakah Sistem Sosial Politik Kita Itu Mencubot Mereka Nah Ini Kita Harus Bertanya Makanya Sekolah Pendidikan Sendiri Saya Setelah Mendapatkan Berita Itu Pak Sekarang Lagi Muter Otak Bagaimana Pendidikan Ini Bisa Relvan Dengan Kebutuhan Hidup Mereka Karena Kita Nggak Bisa Menjadikan Mereka Itu Salah Mereka Nganggur Mereka Males Mereka Ini Mereka Itu Negatif Tidak Kita Harus Mencoba Untuk Sisi Lain Barangkali Kita Yang Salah Apa Ketersediaan Lapangan Kerja Tidak Relevan Dengan Kemampuan Mereka Dunia Mereka Yang Mungkin Saja Mereka Ini Sudah Pantas Untuk Masuk 2045 Indonesia Mas Mungkin Saja Lompat Kemampuan Mereka Sudah Dasar Coba Hacker Yang Paling Hebat Dari Mana Indonesia Kok Ternyata Anak Anak Kita Jangan Jangan Pak Sudah Kemampuannya Layak Hidup Di Era 2045 Sementara Sekarang Baru 2024 Sekarang Puskes Mas Saja Seluruh Indonesia Tidak Semuanya Ber Wifi K Coba Bayangkan Sementara Lulusan Dokter Tahun Ini Semuanya Sudah On Teknologi Pak Mereka Itu Kalau Tidak Pak Tidak Tidak Begini Itu Kayak Orang Gendeng Iya Bingung Kerja Itu Kayak Maaf Bahasa Orang Yang Jalanan Kayak On Kan Ya Ya Kagok Coba Coba Ada Dokter Ditugaskan Di Tempat Yang Tidak Ada Teknologinya Coba Kira-kira Yang Salah Dokternya Apa Rumah Sakitnya Yang Tidak Menyiapkan Teknologi Yang Cocok Dengan Mereka Nah Itu Yang Contoh Sekolah 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 Kalau Hanya Sekarang Itu Itu Saja Tidak Menyiapkan Merubah Semat Sekol Itu Akan Ditinggalkan Makanya Kita Sudah Mencanangkan Semat Sekolah Itu Dua Tahun Yang Lalu Dan Sudah Memulai Anak Itu Bertehnologi Sejak Saya Buka Makanya Ketika Awal Saya Membuka IHBS Anak Dikasih Laptop Saya Jadi Omongan Seluruh Wah Apaan Itu Sekolah Pegang Laptop Gaya-gaya Anak Apaan Itu Bikin Anak Rusak Saya Diomongin Ya Biarin Aja Kayak Lukman Masya Allah Saya Mendapatkan Faedah Ketika Zaman Covid Semua Sekolah Daring Itu Menyingkat Dengan Dada Kering Iya Karena Apa Nggak Bisa Berbuat Ini Akhirnya Anak Diliburin Dikasih PR Manual Pak Tolong Diambil Ada Berkas Di Ruang Kepala Sekolah Ruang Wali Kelas Untuk Tanya Jawab Digarap Anak Di rumah Kasih Manual Pak Kita 24 Jam Pakai Online Teknologinya Siap IT Siap Semua Jaringannya Siap Nggak ada Yang Hadat Masya Allah Ini Relevan Nah kita Dituntut Lebih Cepat Lagi Nah Oleh Karena Itu Akselerasi Ini Harus Ditempuh Oleh Sekolah Wali Murid Dan Juga Pihak Ana Tiga-tiga Pihak Ini Bersama-sama Harus Mengejar Paradigma Harus Dibangun Jangan Mikir Libur Aja Aduh Pak Nanti Ini Korban Libur Nggak Ya Allah Libur Lagi Udah Capek Libur Gue May Aja Libur Masya Allah Berapa Banyak Ya Allah Ini Hari-hari Buanya Makanya Yang punya Perusahaan Itu Pak Masya Allah Ngelus Dodo Pak Karyawannya Main Alhamdulillah Libur Lagi Yang punya Perusahaan Ngenes Pak Ini Baru 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 Nata Kantor Ini Pak Tanggal Merah Ini Tanggal Merah Lagi May Aja Tanggal Merah Berapa Masya Allah Hampir Nyaris Kita Nggak Masuk Kantor Cune Juga Cune Masya Allah Ini Sepanjang Tahun Libur Terus Perusahaan Bisa Maju Sekolah Bisa Maju Ini Ikut Ikutan Biar Anaknya Dikorban Disini Loh Bu Ya Anak Biar Dikorban Disini Paham Nggak Ibu Mau Nggak Dikorbankan Itu Biar Latihan Bagaimana Nyemele Korban Bagaimana Sholat Idul Asha Bagaimana Pendidikan Cuma Tiga Tahun Nggak Lama Nantipun Libur Panjang Masya Allah Udah Mau Jongkir Balik Silahkan Menjebur Laut Mau Naik Gunung Mau Apa Terserah Nanti Panjang Lupa Nama Sekolahnya Lihat Aja Bulan Juli Nanti Udah Jadi Udah Jangan Libur Terus Ini Kita Itu Pak Kalau Mikir PR Masa Depan Dan Tantangan Bisa Tidur Pendidikan Harus Kita Siapkan Settle Supaya Mereka Itu Bisa Ber Akselerasi Pendidikan Kemampuan Ini Pengetahuan Dia Relevan Dengan Tuntunan Tuntutan Zaman Demikian Kita Akhirin Dengan Doa Kefarutul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Anta Asyafur Gautubulaik Wassalallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh